hai oke teman-teman jadi di video kali ini aku bakal share sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi faceplay secara gratis ya tanpa berlangganan premium Nah jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi faceplay itu kalian bisa gunakan untuk mengubah foto kalian itu menjadi foto anime ya teman-teman Nah buat kalian para hubu ke pasti wajib ya untuk menggunakan aplikasi ini Nah jadi di sini itu kalau kalian download di Playstore itu dia bakal seperti ini ya masih ada logo dia punya seperti ini yang artinya itu kalian harus berlangganan ya menjadi premium untuk bisa menggunakannya nah jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian untuk cara menggunakan semua template ini tanpa berlangganan ya atau gratis nah disini langsung aja untuk ke aplikasi yang kalian perlukan itu ada dua yaitu aplikasi faceplay yang bisa kalian download di Playstore dan juga aplikasi Turbo VPN ya kalian bisa download di Playstore atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini Nah jadi untuk langkah yang pertamanya itu kalian masuk dulu ke aplikasi tubuh VPNnya Nah oke jika kalian sudah masuk ke aplikasi tubuh VPNnya langsung aja kalian klik bagian sini ya kalian aktifkan aja Nah kemudian kalian tunggu aja sampai VPNnya aktif Nah jika sudah aktif seperti ini kalian kalian balik ya ke aplikasi faceplaynya langsung aja kalian masuk ke aplikasi faceplaynya Nah jika kalian sudah masuk ke aplikasi faceplaynya kalian klik bagian komik sini ya kalian klik kemudian kalian refresh aja ya seperti ini kalian refresh ke bawah nah otomatis logo diamond di bagian sini sudah hilang ya disini kalian bisa gunakan yang tidak ada logo diamondnya ya kalian gunakan yang bagian sini kalian klik aja lalu kalian klik yang bagian sini kemudian kalian klik course from album lalu kalian masukkan foto kalian ya yang ingin kalian ubah nah jika sudah kalian masukkan kalian klik aja confirm lalu kalian tunggu prosesnya selesai nah jika prosesnya sudah selesai jadi untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini disini kalian tinggal simpan aja jika kalian simpan yang bagian sebelah sini kalian akan langsung tersimpan lihat fotonya nah jika yang sebelah sini yang watermark kalian bisa gunakan untuk menyimpannya juga yaitu tanpa logo di bagian sini kalian klik aja tapi disini kalian harus lihat iklan ya biar bisa digunakan kalian klik bagian sini ya untuk menyimpan tanpa watermark ya atau tanpa logo di bagian samping sini nah oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara menggunakan aplikasi faceplay tanpa berlangganan ya Oke mungkin sampai disini dulu untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua and see you the next video